Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 14 Januari, judul Renungan Kita Jauh Di Dalam. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Kita Hari Ini diambil dari Kitab Kejadian Basal 26 Ayat 32. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digalim mereka, serta berkata kepadanya, Kami telah mendapat air. Pastikan bahwa kamu memakai sepatu boot untuk berjalan kaki hari ini. Ketika para penggali-menggali tepat mengenai mata air, air itu dapat menembak ke atas, tepat pada lubang bor, dan membuatmu basah. Ayat kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa orang telah menggali untuk mendapatkan air selama ribuan tahun. Kita memerlukan air untuk minum, mandi, dan mengurus hewan-hewan kita. Kadang-kadang juga, para penggali harus mengebor ratusan meter ke dalam tanah untuk menemukan air. Pada tanggal 6 Januari, kita telah membicarakan tentang sungai-sungai bawah tanah. Itulah juga yang dicari oleh para penggali. Mereka mengambil bor raksasa mereka dan mengebor ke dalam tanah untuk menemukan air yang berharga, yang diperlukan oleh semua orang. Anak-anak, kadang-kadang kita menilai orang dari apa yang kita lihat di luar. Mungkin cara berjalannya lucu, atau cara berpakaiannya berbeda, atau mereka menata rambutnya dengan cara yang unik. Kadang-kadang kita lupa Tentang segala hal yang baik yang Allah telah taruh jauh di dalam diri mereka. Mereka mungkin merasa sangat buruk ketika orang-orang salah paham tentang mereka dan hanya melihat di luarnya saja. Bahkan hal itu mungkin sudah terjadi pada dirimu. Ingatlah, Allah telah menempatkan sesuatu yang baik jauh di dalam diri setiap orang. Carilah hal-hal yang mendalam dan kamu akan menemukan mengapa semua orang istimewa di mata Allah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih engkau ingatkan kami bahwa setiap orang istimewa di mata Tuhan. Tolong kami supaya kami mengasihi mereka semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!